Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Minggu 28 Juni 2020 Matthew 10 ayat yang ke-42 mengatakan Dan barang siapa memberi air sejuk secanggir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini Karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya Air menjadi sangat penting bagi tubuh kita Karena 60% total berat tubuh manusia terdiri dari air Kebutuhan akan air bagi tubuh adalah sebagai alat transportasi nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita Air kaya akan mineral sehingga mutlak dibutuhkan sebagai penyeimbang kebutuhan mineral tubuh Kekurangan konsumsi air akan menyebabkan dehidrasi yang tentu mengganggu proses sistem dalam tubuh Bagi seseorang yang bekerja dengan duduk di depan komputer Air juga berfungsi untuk mengontrol suhu tubuh Mengkonsumsi banyak air putih tak akan memberikan efek samping bagi tubuh kita Secanggir air jeruk saat diberikan bagi orang yang sedang bekerja keras di tengah hari yang panas Akan memberikan kelegaan karena akan menurunkan emosi dengan cara menurunkan suhu tubuh orang tersebut Air minum dalam kemasan hampir menjadi kebutuhan Air minum yang diberikan bukan sekedar kebiasaan tetapi sebagai bentuk perhatian bagi tamu yang datang Kebutuhan seorang tamu adalah diterima Bentuk penerimaan tuan rumah adalah dipersilahkan masuk dan pemberian air minum Hal tersebut dikarenakan tamu yang datang pasti membawa pesan tertentu bagi penghuni rumah Dan pesan itu perlu disampaikan dengan pembicaraan Air berfungsi memperlancar perkataan karena mulut yang haus atau kering akan sulit menyampaikan pesan Tuhan Yesus sungguh menghargai sekecil bahkan sesederhana apapun yang sudah dilakukan untuk memberi jalan kepada pelayanan Dia adalah Allah yang hidup yang tidak pernah berhutang kepada kita Dialah yang senantiasa memberi berkat kepada setiap umatnya Mari lakukan pelayanan sekecil bahkan sesederhana apapun bentuknya Pastilah Tuhan sangat menghargainya Mari kita berdoa Bapak di surga kami tahu bahwa engkau adalah Allah yang tidak berhutang Tolonglah kami untuk selalu menjadi berkat dengan memberikan kesejukan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Sehingga berkatmu dicurahkan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin